Ini kita melaksanakan penyerahan dan peneretanganan kontrak kegawai atau ASN dengan perjanjian kerja atau petidakta di Kabupaten Depo ini. Oke, mana kita ketahui bahwa pada tahun 2023 yang lalu, Kabupaten Depo mendapatkan formasi penerimaan ASN di petidakta ini lebih kurang 400 orang. Dan setelah melakukan seleksi dan berbagai ketentuan-ketentuan, maka hari ini kita berikan SK-nya dan kerjaannya. Karena kita dari pemerintah daerah sudah siapkan segala sesuatunya dan nasa Allah APBJ Kabupaten sudah menyediakan alokasi anggaran untuk mereka terhitung 1 April 2024. Di 2024 ini, ini seluruh Indonesia juga mendapatkan formasi penerimaan ASN ini yang cukup besar daripada tahun-tahun sebelumnya, kemarin disampaikan yang lain-lain depan. Karena di tahun ini ada tiga tahap, ada tiga kali penerimaan. Sekarang sedang terlangsung penerimaan untuk mereka yang ikatan dinas, ada SDTDN dan sebagainya, ikatan ikatan dinas ini pada bulan Maret sampai Mei ini penerimaannya. Kemudian nanti ada CPNS, kita di Kabupaten Tebu ini ada 150 orang CPNS yang akan kita terima. Dan ini formasinya khusus kita alokasikan untuk kecamatan. Masing-masing kecamatan empat orang, kemudian kelurahan, masing kelurahan tiga orang. Kemudian kita ditutup memenuhi kota tenaga teknis di Aptip. Ini kita memenuhi kemudian di pengadaan barang dan jasa, kemudian di bidang telekomunikasi. Nah ini, ini yang kita uramakan untuk CPNS. Kemudian kita juga punya formasi untuk perjalanan kerja.